Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di videoku kali ini aku mau bikin pisang coklat tapi ini kulitnya aku bikin dari kulit pangsit Kenapa aku bikin ini? Karena aku jualan kulit pangsit dan seringkali itu banyak yang tanya ke aku Kalau bikin kulit pangsit untuk pisang coklat itu bisa gak sih? Karena selama ini aku tuh belum pernah nyoba Jadi aku itu belum bisa ngasih jawaban yang pasti Tapi kalau kata temen aku dia pernah bikin kok pisang coklat dari kulit pangsit Kata dia itu hasilnya enak Dan biar aku gak penasaran akhirnya aku bikin hari ini pisang coklat tapi pakai kulit pangsit Dan ternyata Masya Allah rasanya itu benar-benar enak ya Dia itu lebih garing dan juga lebih kriuk So langsung aja kita simak ya cara aku bikin pisang coklat dari kulit pangsitnya Tapi sebelumnya buat kalian yang baru bergabung dengan channel aku Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya ya Karena like itu juga sangat berarti bermanfaat sekali untuk channelku untuk meningkatkan rekomendasi Terima kasih Untuk bikin pisang coklat yang enak dan lumer disini kita hanya memerlukan 3 bahan ya Pisang yang udah mateng dan kemudian ini aku pakai meses safari Ini rasa mesesnya lumayan enak ya Dan juga kulit pangsit Kulit pangsitnya disini aku pakai yang ukuran kecil yang aku jual ukurannya 10x10 cm Nah ini ada kulit pangsit sisaanku yang aku simpen di kulkas Ini masih bagus ya walaupun udah seminggu yang lalu aku simpennya di kulkas Cara penyimpanannya aku letakkan di dalam wadah seperti itu biar gak basah Jadi nanti aku pakai yang ini dulu ya Kemudian disini pisangnya mau aku kupas-kupasin dulu ya Kemudian aku potong-potong Ini pisangnya sengaja aku cari yang besar-besar seperti ini ya Kalau di tempatku sekarang harga pisang itu lagi mahal Jadi satu pisang ini aku belinya dengan harga 10 ribu Kemudian aku potong menjadi 4 bagian Dan kemudian aku potong lagi menjadi 2 bagian Jadi untuk satu pisang itu Jadinya 8 potong ya Jadi pisang ini aku potong sesuai dengan kulit pangsit yang aku punya Karena kulit pangsit yang aku punya itu ukurannya yang kecil Jadi aku sesuaikan dengan pisangnya aku potong Aku belah menjadi 8 bagian Dan untuk pisangnya sendiri ini harus kita gunakan pisang yang udah bener-bener mateng seperti ini ya Biar nanti pisangnya itu lembek di dalamnya dan juga udah manis Dan untuk jenis pisangnya kalian boleh pakai jenis pisang apa aja yang ada di daerah kalian Disesuaikan aja ya Dan ini cukup segini aja dulu ya Pisangnya gak aku kupas semua takutnya kebanyakan Nanti kalau kurang bisa dikupas lagi Oke selanjutnya Ini aku siapkan air putih buat lem atau perekatnya ya Jadi aku pakai perekatnya itu cukup air putih aja Ini aku ambil satu kulit pangsitnya Kemudian aku kasih potongan pisang tadi Dan juga mesisnya aku pakai 2 sendok ya Setelah itu aku tambahkan perekat atau air putih tadi Ini aku olesin ke samping-sampingnya biar nutup gitu ya Dan ini biar mesisnya gak berhampuran Ini aku lem aja samping-sampingnya seperti yang ada di video itu ya Takutnya kalau gak dilem atau gak direkatkan Nanti pada waktu dikoreng mesisnya itu akan keluar Oke lanjut aja Ini mau aku bikin dulu semuanya Dan ini tuh bisa banget untuk kalian jadikan sebagai ide jualan Kenapa aku bilang seperti itu Karena ini hasilnya banyak banget ya Lumayan So ini tuh modalnya ekonomis Tapi untungnya bisa dapat banyak Hasilnya lumayan banyak banget ya Padahal ini tuh baru sebagian dari pisangnya yang aku pakai Sekarang lanjut mau aku goreng Ini minyaknya udah aku panasin terlebih dahulu ya Kalau udah panas minyaknya Kemudian masukkan pisangnya Atau pisang coklatnya Untuk menggoreng ini kita pakai apinya yang sedang aja ya Jangan sampai api besar Karena ini kulit pangsitnya tipis ya Kemudian ini kita goreng sampai warnanya udah kecoklatan Kalau udah kecoklatan boleh dibolak-balik ya Dan ini tuh kayaknya gak bisa difrozen ya Kalau udah dilem pakai air itu harus segera digoreng Kalau enggak nanti bisa nempel Atau kalian boleh menggorengnya setengah mateng dulu Setelah itu diangkat Kemudian disimpen Nanti kalau mau dimakan lagi tinggal dipanasin lagi Nah ini pisangnya udah mateng Maksudnya udah kecoklatan Ini kemudian aku angkat dulu ya Disitu kelihatan ada coklat-coklat di pisangnya Itu tuh sebenarnya meses yang mungkin ada yang terlepas ya Tapi jangan khawatir itu bukan hangus ya Jadi rasanya gak akan pahit Ini mau aku lanjutkan dengan menggoreng pisang yang lainnya Kalau ada bekasan meses Bisa kalian pakai saringan untuk mengangkatnya Dan ini dia pisangnya yang udah aku goreng Ini ukurannya mini-mini ya Karena sesuaikan dengan kulit pangsit yang aku punya Ini aku tata dulu di piring seperti ini Dan nanti mau aku pakaiin topping juga Disini untuk toppingnya aku pakai kental manis coklat Kemudian aku tambahin juga dengan taburan keju parut Biasanya kalau yang jual banana roll itu Mereka pakai glass-glass gitu ya Apa sih namanya? Glaze apa glass gitu? Pokoknya yang topping-topping aneka rasa itu Tapi karena aku gak punya Jadi disini aku pakaiin SKM coklat aja Sama parutan keju seperti ini Ini tuh rasanya udah mantep kok Dipakaiin topping kayak gini aja Bahkan tanpa topping pun ini enak banget ya Ini kebetulan juga aku masih punya keju di kulkas Jadi langsung aja aku pakaiin kejunya Ini dia pisang coklat pakai kulit pangsit Yang rasanya Masya Allah enak Lumer Jadi pas digigit ini tuh keriuk di luar Tapi dalamnya itu lumer Juga ada rasa gurih-gurihnya Dan tentunya ini juga manis ya Dan ini pis cok tanpa topping Rasanya itu tetap enak ya Jadi walaupun kalian gak punya topping di rumah nih Untuk stok cemilan di rumah Bisa banget kalian makan begitu aja Nah ini anakku lagi makan Kata dia tuh rasanya enak Dan sekali makan Dia itu bisa menghabiskan beberapa potong Ini bisa banget kalian jadikan untuk ide jualan ya Karena cara buatnya gampang Dan juga bahan-bahannya juga mudah sekali untuk didapatkan Oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh